Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Puji syukur hari ini Tuhan berikan anugerahnya lagi bagi kita Sehingga kita boleh menikmati hari ini semua karena anugerah Tuhan Puji Tuhan pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan Yang pembacaan kita terdapat di dalam Roma pasal 14 sampai dengan Roma pasal yang ke-16 Dan hari ini kita akan membaca di dalam Roma pasal 14 ayat 19 sampai dengan ayat 23 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatakan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan Segala sesuatu adalah suci tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan Ayat yang terakhir Tetapi barang siapa yang bimbang Kalau ia makan ia telah dihukum Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Luar biasa firman Tuhan hari ini Paulus menjelaskan bagaimana anak Tuhan hidup menjadi berkat Bagi sesama dengan mengejar sesuatu yang mendatangkan damai dan suka cita Dan saling membangun tanpa meributkan hal-hal sekunder Misalnya tentang makanan Firman Tuhan menunjukkan bahwa berkat rohani itu lebih penting daripada uang Atau makanan, jabatan, ataupun harta Sudara, Tuhan mau kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera Dan yang berguna untuk saling membangun Karena jika kita mengutamakan hal yang rohani Kita akan dimampukan oleh Tuhan Untuk menikapi hal-hal duniawi secara tepat Dan ketika kita mengenal kebenaran Allah Bersekutu erat dengan dia Kita akan mengetahui panggilan hidup kita Sudara, kita akan menggunakan berkat Tuhan Bukan hanya untuk diri kita sendiri Tetapi juga untuk menolong dan membangun kehidupan orang lain Hal inilah yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Puji nama Tuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Marilah kita menggunakan kekayaan kita Untuk memuliakan nama Tuhan Dengan melakukan hal-hal yang berguna Untuk saling membangun sesama kita Puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua